Insya Allah, kita istimewa maaf, istiar, agar beliau mendapatkan tiket untuk pelayanan kita minta tolong oleh PKD. Warga Gopeng! Warga Gopeng! Rambu Jakarta! Gubernur Anies! Maka jembat saja, Pakadu warganya! Tetap menyala dan pantang menyerah, meski dijegal kanan kiri dengan antusiasi yang tinggi, 267 keluruhan sel Jakarta bersikeras agar Anies bisa melaju di Pilgub. Dikutip dari langkah Anies, sejumlah warga Jakarta bersikeras dan kompak menginginkan Anies Rashid Baswedan yang memimpin Jakarta hingga mereka kompak berbondong-bodong mendatangi DPP PKB Jakarta dengan maksud mengajak bermediasi agar tetap bersama rakyat Jakarta untuk bisa mengusung Anies Rashid Baswedan maju menjadi Gubernur DKI Jakarta. Poin dari aspirasi mereka agar PKP tetap istiqomah di jalan perubahan bersama Anies Rashid Baswedan. Salah satu dari mereka dengan tegas menyampaikan pernyataannya bahwa bukan Anies yang membutuhkan kita, tetapi warga Jakartalah yang menginginkan Anies Rashid Baswedan. Tidak ada tokoh lain di Jakarta adalah nama Anies Rashid Baswedan. Bukan kita yang, bukan Pak Anies yang butuh kita, tetapi kami dan rakyat Jakarta yang sangat butuh Pak Anies. Sebagai informasi dari salah satu warga kota Jakarta bahwa mereka sudah membentuk di 267 kelurahan di 44 kecamatan dan 14.477 TPS siap mengkaper mengamankan suara Anies Baswedan jika Anies mendapatkan tiket untuk maju di Pilkada Jakarta 2.000 dompar. Warga kota, warga kota, rakyat Jakarta, gubernur Rakyat, rakyat Jakarta, rakyat Jakarta, rakyat Jakarta, rakyat Jakarta, rakyat Jakarta, rakyat Jakarta, rakyat Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di sini diterima dengan baik oleh perwakilan dari DPPPKB, Gus Salahuddin. Kita tadi sudah berdiskusi, berbicara di dalam perwakilan dari warga kota sekitar 20-30 orang. Kita sudah berikan pernyataan kita bahwa warga kota ini adalah menyampaikan aspirasi dari rakyat Jakarta yang mana meminta agar DPPP-PKB tetap bersama-sama rakyat Jakarta untuk bisa mengusung Anies Rasid Baswedan untuk maju jadi gubernur DKI Jakarta. Pak, kalau boleh tahu tadi apa saja poin yang disampaikan dari aliansi warga kota kepada DPPP? Ya, poin kita tadi salah satunya PKB tetap untuk istiqomah karena tentunya PKB juga adalah bagian dari koalisi perubahan DPPP-Pers dan semoga PKB tetap mengusung Anies untuk maju gubernur. Mungkin ada alasannya kenapa ingin kembali mengusung Anies Baswedan di kilpannya? Ya, tidak ada nama lain, tidak ada tokoh lain. Di Jakarta adalah nama Anies Rasid Baswedan. Bukan kita yang, bukan Pak Anies yang butuh kita. Tetapi kami dan rakyat Jakarta yang sangat butuh Pak Anies. Dan Alhamdulillah sebagai kesimpulat dari Gusola perjataan sikap yang sama bahwa selesai untuk bicara Panis dari masalah etikanya, cara bergaulnya, cara berpolitiknya, itu sama dengan PKB. Tinggal Gusola meminta ada jengkawa waktu untuk bisa diberikan lagi bermusara karena ini adalah proses politik. Apa sudah diberitahukan oleh DPP, kapan DPP akan menentukan sikapnya? Baik, untuk penentuan sikap dari Partai PKB, kami tidak dikasih deadline waktu, tapi Pak Gusola Hudin tadi berbicara bahwa ada tenggang waktu yang perlu disampaikan, mungkin setelah, apa namanya, Muhtamar, kita lalat. Nah, sebagai informasi bahwa tadi kami sampaikan bahwa warga kota Jakarta sudah terbentuk di 267 pelurahan, di 267 pelurahan di 44 kecamatan, khususnya untuk, dan Kepulauan Seribu sudah terbentuk. Jadi 14.775 TPS itu, insya Allah akan kita cover untuk mengemankan suara Pak Anies, jika nanti Pak Anies mendapatkan tiket untuk maju di Pilkadari 2020. Poinnya sih, poinnya sama seperti kemarin kita ke PKS dan ke PDI Perjuangan, bahwa kami, rakyat Jakarta, masih memerlukan Pak Anies untuk maju di Pilkadari esok. Kira-kira itu yang kami sampaikan. Ada tambahan yang lain? Pak, maaf. Ini aliansi masyarakatnya berapa orang kira-kira? Tadi sudah disebutkan, sampai jumlah TPS hanya itu masuk ke angka 14 ribu. Pak, ini masih terkait dengan Anies Baswedan. Kasus yang hari ini terjadi itu terkait dugaan Kong Rekun, yang salah satu paslon, yang mencatut sejumlah nama KTP secara sepihak untuk didaftarkan sebagai calon independen. Responnya dari warga kota selaku pendukung Pak Anies Rasu. Ya, kalau kita melihat itu adalah masuk dalam tingkat etika ya. Jadi, tetap kita lebih mengetemakan, mengedepankan etika, tapi inilah biar proses politik, biar rakyat Jakarta yang bisa menjawab itu. Tapi tetap kita semuanya adalah DKI Jakarta, tetap istrihpamah menghubung Pak Anies. Kalau dari warga kota sendiri, apakah ada korban juga yang dicatut? Sampai saat ini, kita masih pelajari sambil kita datang. Nanti kita akan ambil langkah-langkah selanjutnya. Oke, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga kota datang, silatur amin. Oke, cukup Bapak Ibu sekalian. Setelah kita semua menyampaikan aspirasi, harapan, dan cica-cica kita kepada partai PKB, yang insya Allah tidak akan ditinggalkan warga Jakarta, dan tidak akan meninggalkan warga Jakarta untuk tetap mengawal aspirasi warga Jakarta, mari kita dengar apa hasil daripada diskusi oleh kawan-kawan PISI Kota di dalam. Kepada perwakilan dari PISI Kota, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam, saya beri keterangan, setelah ini kawan-kawan bisa meninggalkan tempat dengan baik dan lancar. Alhamdulillah tadi kami mewakili dari beberapa PISI Kota, yang jumlahnya ada sekitar 30 orang, sudah kita sampaikan kepada DPP-PKB, intinya untuk tetap bersama-sama dengan Anies, dengan jangka dan mengusung kebohan. Dan alhamdulillah PKKB dan warga kota untuk kesamaan visi yang sama. Kalau bicara Pak Anies, selesai semua bahwa semua ada kesupernaan pada Pak Anies. Cuma ini adalah proses politik, jadi kita PKKB meminta waktu beberapa minggu ke depan, yang insya Allah kita bersama-sama mendoakan, PKKB juga akan mengadakan mutamatan, bahwa DPP-PKB yang minggu lalu telah mendeklarasikan dengan Pak Anies sebagai calon menurut. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dalam tingkat mutamatan, Insya Allah dengan kekuatan rakyat Jakarta bersama-sama, berdoa, tetap PKKB istiqomah dengan Anies Bukutul. Mungkin itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Selatan mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh rakyat warga kota, terutama wabarakatuh Jakarta Selatan yang selalu mendukung Bapak Anies Rasit Baswedan untuk pemimpin DKI ini. Dari dulu, warga Jawa Selatan selalu berkomitmen untuk memilih Bapak Anies sebagai pemimpin kita, karena anak-anak terbukti, beliau lah orang yang layak kita pilih, mengayangi semua masyarakat DKI. Beliau anak-anak istiqomah, cerdak, santun, bijaksana, dan tidak memandang siapapun itu, rasnya, golongan, agama, apapun, diayangi oleh beliau. Insya Allah, kita istiqomah, istiar, agar beliau mendapatkan tiket untuk pelayan kita minta tolong oleh BKT. Insya Allah, BKT akan bisa menabuh aspirasi kita, agar beliau tetap bisa berlayar, dan menjadi teman koalisi satu lagi. Oleh karena itu, kami warga Jakarta Selatan, keucapan terima kasih banyak kepada seluruh warga kota DKI Jakarta Bapak Kepulauan Seribu. Oke kita YL semuanya, warga kota, warga kota, wabarakatuh Jakarta, Gubernur Anies, wabarakatuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waibarakatuh, 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 waibarakatuh. Pertama, seperti kawan-kawan yang lain, kami dari Kepulauan Seribu, dari Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, menitapkan terima kasih, atas diterimanya kami oleh DPP PKB. Semoga selaturahmi ini dapat terus berkelanjutan. Ibu Bapak saya hormati, kenapa kita harus membeli Pak Anies. Ibu, terutama Ibu-ibu ini yang suka belanja ya, Ibu-ibu, kalau kita belanja, terutama belanja buliner, kita mengenal istilah paket hemat dan paket komplit. Nah, untuk PILKD besok, kemungkinan, kemungkinan akan muncul istilah ini, yaitu calon paket hemat dan calon paket komplit. Apa sih itu calon paket hemat? Calon paket hemat adalah calon yang paket minim, minim ilmu pengetahuan, minim wawasan, minim pengalaman, minim prestasi, yang besar cuma nekatnya doang, nekatnya lawan diri, nekat dicalonkan sama calon-calonnya. Sementara, satu lagi ada paket komplit, paket komplit adalah paket yang serba ada, pinter iya, pengalaman iya, wawasannya luas iya, berberestasi iya, iman islamnya agamis banget iya, gitu kan, wibawang iya, ganteng juga iya, ini kalau masyarakat itu, semangat itu. Nah, jadi pertanyaan saya untuk semuanya nih, dan dua paket ini, Pak Anis masuk paket yang mana ya? Yang kedua, tentunya paket komplit. Nah, kita aja masyarakat awam, orang biasa paham, bisa menilai siapa itu Pak Anis. Masa sih, pimpinan parkol, gak bisa melihat kenyataan ini gitu loh ya. Jadi, kami sekali lagi, warga kota Jakarta Barat, memohon, pimpinan patah itu dalam PKB, yang hari ini kami selalu rambut, untuk tetap istiqomah, beratlah dalam barisan, masyarakat Jakarta. Ini saja, sebetulnya, kemudian mari kita, ini, ini ada, warga kota, warga kota, gugururur anis, bahagia warganya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, jangan tabaran, oke?